Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli didakwa gagal mengemukakan faktor sebenar yang menjadi puncak kenaikan harga barang makanan sama ada ketiadaan bekalan kenaikan kos atau peningkatan permintaan. Ketua Penerangan PAS Kairil Nizam Kairidun berkata, Rafizi juga tidak menyentuh secara keseluruhan langkah-langkah drastik mengurangkan konsistensi kadar inflasi subsektor makanan dan minuman bukan alkohol yaitu 7,3% pada November 2022 yang menjadi sebahagian besar atau 30% daripada perbelanjaan isi rumah. Harga barang makanan tidak rasional dan memerlukan intervensi serta penguatkuasaan lebih kuat oleh kerajaan bukan hanya menyuruh rakyat kurang makan ayam. Mekanisme subsidi bersasar telah disebut oleh Perdana Menteri pada hari pertama pentadbirannya tetapi masih belum dilaksanakan. Rafizi hanya mengulang perkara yang sama katanya dalam kenyataan media hari ini. Dalam sidang media kemarin, Rafizi berkata pengguna perlu memainkan peranan untuk menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal termasuk tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelumnya. Beliau memberikan gambaran peniaga dan pembekal tidak akan sewenang-winangnya menaikkan harga barangan seandainya pengguna tidak membeli atau tidak menggunakan produk yang ditawarkan pada harga tidak berpatutan. Khairil Nizam memberitahu bagi isu kenaikan harga telur dan ayam, ia mungkin disebabkan oleh pihak penternak yang mengalami masalah kenaikan kos pengeluaran dan aliran modal. Beliau menambah, ia juga mungkin disebabkan monopoli dan manipulasi bekalan namun perkara itu tidak disentuh dengan terperinci dalam kenyataan Rafizi kemarin. Khairil Nizam berpandangan langkah mengimport telur tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Menurut pengarah urusan Maidin, harga telur import grade C, 50 sen sebiji lebih mahal daripada telur grade A tanpa tempatan 45 sen sebiji. Malah, ia melangkaui harga siling ditetapkan kerajaan isu bekalan telur mungkin selesai tetapi masalah utama kenaikan harga yang ditanggung rakyat dan menangani isu monopoli tetapi tidak terjawab jelasnya. Mersah Mersah